Kesibukannya paling sekarang aku ya bikin konten di rumah, terus juga masak, aku hobi masak, lagi senang-senangnya masak, nyobain resep-resep baru sama, apa ya, lagi bangun di rumah. Lagi bangun di rumah? Iya. Lagi hobi golf, aku lagi senang banget golf, hobi baru gue golf. Iya dong, pasti dong, harus dong, pokoknya itu udah pasti kayak sesuatu yang gak pernah di-skip lah, kalau skincare-an, terus makeup, aku suka banget hobi makeup, udah pasti gak di-skip. Kualiti time aku sama anak-anak sendiri, anak-anak sendiri quality time sama partner gitu? Gimana? Kualiti time sama partner gitu? Ah, quality time aku sama anak-anak biasanya antara Netflix, Netflix-an di rumah, nonton TV bareng lah, movie, atau shopping bareng, dan paling senang sebenernya recently sama Aluna lagi senang masak bareng di dapur. Kualiti time aku sama anak-anak? Iya, kalau Alaya yang kakak lagi senang-senangnya ke salon, jadi kalau misalnya aku ke salon dia pengen ikut, jadi itu bentuk quality time aku sama yang si kakak. Kalau yang adek senangnya masak, jadi dua-dua hobi aku turun ke mereka, masak sama nyalon. Ini kalau kadina sendiri emang, gak jadi sekarang dari kecil, jadi kamu harus suka masak atau memang gitu? Enggak, aku bener-bener kayak literally bebasin anak-anak sukanya apa, hobinya apa, selama mereka happy, mereka merawat diri, pokoknya happy inside lah. Dan ternyata kayak mungkin mereka perhatiin kali ya, jadi hobinya rada-rada mirip lah sama aku. Senang explore makeup, senang explore resep-resep masakan yang gampang-gampang dulu. Cuma aku senang sih, karena mereka semua passion lah di sana. Kalau misalnya ada tips, tips happy dari kalian gimana sih? Tips happy dari aku adalah, siap orang pasti punya, mencari kebahagiaannya masing-masing itu berbeda-beda kan. Jadi apapun itu yang bikin kalian happy, feeling happy inside and out gitu, itu kejar aja terus. Kejar aja selama itu, baik untuk diri kita dan di sekitar kita. Kalau misalnya kalian mengambil hati ini, maksudnya dengan daun, bagaimana cara bagaimana untuk mengatasi kesempatan lagi daun? Kalau aku lagi daun, biasanya pasti aku akan lebih memilih untuk sendirian dulu. Bisa entah itu ngopi sendiri, atau aku bisa nyetir sendiri. Pokoknya pampering time sendiri, spa apapun itu. Pokoknya kalau aku lagi daun, pasti aku akan lebih banyak, banyakin waktu untuk ngobrol sama diri sendiri. Ya, itu sih. Kalau anak-anak sendiri, tau gak sih kalau misalnya bapanya lagi sedihkan, atau gimana cara mereka tuh menghibur apa gimana? Anak-anakku alhamdulillah sangat-sangat peka dan sensitif sama aku. Jadi walaupun aku gak cerita, terutama yang si kakak pasti akan kayak udah peka. Mama kenapa? Padahal aku gak nunjukin gak apa. Tapi feeling mereka tuh ya rada kuat sih kakak aku. Biasanya mereka kasih aku space untuk sendiri atau dihibur sih, lebih ke adeknya. Adeknya kan yang si Aluna kan fun banget kan anaknya, kayak cheerful banget. Jadi dia pasti tiba-tiba bisa nge-jokes di tengah-tengah, tau kalau misalnya mamanya lagi butuh dihibur. Biasanya ini kak, kalau diubahkan cara hibur mereka, kalau misalnya suka bisa kaya, kita nonton bareng ini atau apa? Cara hibur anak-anak versi aku paling kayak gimana ya? Awalnya mungkin kayak lebih kayak ajak ngobrol dan berusaha mereka mau pergi sama aku. Karena sekarang mereka diumur lagi susah-susahnya diajak pergi. Dan aku percaya kalau misalnya once mereka udah aku bisa ajak pergi, entah itu kepik, main di pinggir laut, atau apa-apa yang bikin mereka happy, kayak happy-nya tuh balik lagi. Jadi PR aku sekarang tuh lagi gimana cara bisa bujuk anak-anak untuk bisa quality time sama mamanya. Mas kalau misalkan gilir nih, gak banyak banget yang editing gitu ya, mana-mana-mana-mana-nya kok gitu nge-tama-anaknya juga nge-tama, dan bisa juga gitu perasaannya tuh masuk akur, itu perasaan-perasaan gimana? Jangan komunikasi sih, alhamdulillah aku sama... Kamu ma, jangan, jangan pertanyaan itu dong. Jawabannya ada yang nyanyi, apa? Apa? Jawabannya ada yang nyanyi, apa-apa? Masuk Pak Eko ya? Oke, ya alhamdulillah hubungan sama papanya anak-anak, masih bayi, dan mereka masih deket banget sama papanya, masih sering quality time, masih ada seminggu berapa kali, bahkan pulang sekolah pun juga masih suka dijempe sama papanya. Nanti sekarang kalau misalkan quality time, nanti udah terbiasa dengan rapat uang, kita semua lagi gitu ya, Pak? Hahaha, jebakan ya. Gak bisa, gak bisa. Ya udah, jangan upload tuh, ya udah. Ya udah, gimana deh cara tips dari kakak deh, untuk misalkan, untuk aku, misalkan mau happy, cara dari kakak sendiri, untuk apa? Hmm, cara supaya happy adalah, ya apa? Supaya tetep happy. Supaya tetep happy adalah, kita tetep tahu apa yang kita mau, bener-bener kita mau dalam hidup. Mungkin bisa sesimpel dari hobi apa yang kita pilih, apakah itu bikin kita happy, atau kerjaan yang kita ambil, apakah itu bikin happy. Karena awalnya dari hal-hal kecil seperti itu sih. Jadi dari hal kecil nanti happy-nya pelan-pelan membesar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!